Assalamualaikum, salam sejahtera Kepada anda semua, semoga bahagia Di hari yang indah, lagi muria Di pertemuan ini, jalinan kasih sayang Rapatkanlah ukwah, tingkatkan iman Amalkan sifat terpuji dalam pergaulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahman al-Mustafa, Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Bismillahirrohmanirrohim Para penonton yang kami hormati Dan semoga Allah muliakan Dan pimpinan umum Pesantren Tawul Huda al-Hasan Beserta keluarga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman sekarang ini, tidak sedikit kita melihat kejadian Orang yang harusnya saling mengajak Orang yang harusnya saling mengajak Malah saling mengejek Yang harusnya saling merangkul Malah saling membukul Bahkan sampai terjadi pembunuhan Kenapa itu bisa terjadi? Disebabkan penyebaran fitnah dan adu domba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam Ayat 10 sampai ayat 11 Bismillahirrohmanirrohim Berdasarkan ayat ini dijelaskan dalam Gafsir al-Bawwi Orang-orang yang memecah telah diantara manusia Untuk merusak Merusak semuanya antara hubungan manusia tersebut Ciri orang yang suka mengadu domba Di antaranya suka bersumpah Mencelak Menceritakan keburukan orang lain Sampai suka menyebarkan fitnah Di suatu waktu Pelaku adu domba Ingin mengadu dombakan Mimin dan Ichi Pagi-pagi Dia ketemu sama Ichi Eh, Cici, sini-sini Ada apa ini, Teh? Tau gak? Mimin, dia bilang Hidung kamu itu palsu Hasil operasi Waduh Palsu dari mana? Asli ini Bilangin gitu sama si Mimin Aku teh marah Siannya Pelaku ini Ketemu sama si Mimin Eh, eh, Min, Min Sini Apa? Kenapa? Ichi Bilang Dia gak mau berkenan sama kamu Soalnya kamu jarang mandi Bau badan Ih Mana ada? Hmm, sumpah Ish, ish, ish Siapa pula pernah berkawan dengan Ichi Astagfirullahaladzim Tuh Penyebab adu domba Salah satunya adalah ketidakmampuan kita Untuk menjaga lisan Dulu Pelaku adu domba ini Harus kesana Kembali Sampai harus keliling-keliling Tapi Di zaman media sosial Biasanya dikenal dengan Bazar-bazar yang tidak bertanggung jawab Hanya cukup duduk manis Kritik-kritik-kritik Langsung tersebar sampai menimbulkan perpecahan Antara keluarga dan saudara Suwapi dan istri Atasan dan karyawan Dan masih banyak lagi Bahkan dari berbagai bidang politik Pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi Tidak akan masuk syurga Orang yang suka mengandu domba Hadis riwayat muslim Jangan biarkan hidup diadu domba Terkikis oleh curian yang bersangka Tak ada kebaikan di dalamnya Hanya kehancuran yang menyertai Jadi Sikap yang harus kita ambil Ketika kita diadu domba Tabayin dulu Check and recheck dulu Satu Jumpa rapan Imam Al-Bajali menjelaskan Sikap yang harus kita ambil Dalam menghadapi adu domba Yang intinya adalah Jangan didengar apa yang ia katakan Ingat dan tegurlah ia Dan jangan disampaikan Apa yang kita dengar kepada orang lain Oleh karena itu Para penonton Mari jaga kedamaian Dan kemukunan antar sesama Karena tanpa adu domba Hidup berjaya Wabillahi taufiq wal hidayah Walidawal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.